Sabuk Gencana Jilid 9 Ilmu Kuli Sinkeng atau ilmu sakti kura mereka tidak malu disebut kepandaian mahasakti, selama 3. Tahun ini Pui Hang telah memanfaatkan kemujaraban dari pil kadal raksasa putih yang didapatkan di Gunung Bongsan Tempo dulu dan berhasil menembusi kedua buah nadi penting jen serta tok yang ada di dalam tubuhnya, tenaga luakang konten berlipat ganda dan jauh lebih dasyat dari keadaan 3 tahun berselang. Tempo dulu, di dalam sekali gebrakan ia masih sanggup membinasakan pengpok sinmo, coba bayangkan saja kedua belas orang manusia berkerudung ini, meski mereka terhitung jagoan kelas wahid dalam dunia persilatan, namun sanggupkah orang dua itu menahan datangnya serangan dasyat ini? Beraak di tengah getaran yang sangat keras, dua sosok bayangan hitam sambil menjerit ngeri mencelat ke arah belakang, mayat mereka terlempar tiga tombak dari permukaan dan roboh menerjang dinding pekarangan. Sepuluh orang manusia berkerudung lainnya, setelah menyaksikan bagaimana rekan mereka binasa dalam mengerikan, jadi gusar berkobarkan sifat ganas serta buas mereka. Sambil meraung keras, pedang panjang berkelebat memenuhi angkasa, disertai desiran bunga dua pedang yang menyilaukan mata, mereka serang gadis itu dengan serangan yang paling ganas, paling keji. Siau bin Nelo Osat Pui Hang tertawa nyaring, ujung baju putihnya berkelebat menyambar ke sana kemari, dalam beberapa saat kemudian kembali beberapa orang manusia berkerudung pada berjatuhan mati, sehingga akhirnya tinggal lima orang belaka, pecahlah nyali mereka. Masih untuk ilmu meringankan tubuh yang mereka miliki lumayan sehingga berulang kali berhasil lolos dari jarum. Meski demikian mereka sudah ketakutan setengah mati, submas rasa telah melayang keluar tinggalkan raganya. Dari gerak-gerik serta serangan kelima orang ini, dengan cepat Pui Hang dapat kenali asal-usulnya, tiba-tiba ia membentak keras. Oh, kiranya kalian adalah Hian Au Chiatian Tujualet dari Telaga Hian Au. HMMM mengingat pada hari-hari biasa jarang sekali kalian melakukan kejahatan, pun Hujian suka membuka sebuah jalan hidup dan melepaskan kalian dari cengkeraman kematian. Cepat-cepatlah lepaskan diri dari ikatan organisasi kaum iblis terkutuk itu. Kalau tidak, HMM, jika terjatuh kembali ke tanganku, kalian akan kubinasakan tanpa ampun. Nah sekarang pergilah. Lima manusia berkerubung itu tidak mengucapkan sepatah katapun, setelah mengepit dua sosok mayat saudaranya, mereka menjura dalam-dalam ke arah Siau Binelo Oset setelah itu ujung baju hitam berkibar di tengah malam buta, bagaikan sukma-sukma gentayangan mereka lenyap di bilik kegelapan. Baru saja kelima orang manusia berkerudung itu berlalu, suita nyaring telah tiba di luar perkampungan, begitu nyaring dan tajamnya jeritan tersebut sehingga sangat menusuk pendengaran. Siau Binelo Oset Pui Hang langsung mendengus dingin. HMM, setelah kalian berani mencari Satroni dengan perkampungan kami, kenapa tidak cepat dua unjukkan diri untuk terima kematian? Aku lihat lebih baik cepat dua lah kalian ikut mendaftarkan diri di depan pintu neraka menyusul rekan duamu sebelumnya. HMM, HMM, budak busuk sombong benar kau, berani bicara besar di hadapan kami. Bersamaan dengan suara tersebut munculkan tiga sosok bayangan hitam bagaikan hembusan angin malam, tahu dua mereka telah melesat lewati pagar pekarangan dan melayang turun ke atas permukaan tanah. Suara dari orang yang barusan bicara, Pui Hang merasa seakan dua pernah mendengarnya di suatu tempat, hanya saja pada saat ini ia tiada waktu untuk berpikir lebih jauh, sepasang matanya yang tajam bulat menatap orang dua itu dengan bengis. Pemimpin dari gembong iblis ini pun mengenakan baju hitam kerudung hitam, hanya saja di sisi mantelnya yang berwarna hitam bersulamkan benang pelak, sementara di atas dadanya bersulaman empat huruf yang berbunyi Hiong Hun nomor tiga, sedangkan dua orang lainnya pun mempunyai sulaman yang serupa di atas dadanya, hanya saja tulisan mereka berbunyi, Lipok nomor lima dan Lipok nomor enam. Hiong Hun artinya roh bengis, sedangkan Lipok artinya sukma ganas. Melihat tulisan dua itu Pui Hang terkesiap sementara si burung Hang Hijau Tiosi serta seluruh penjaga kampung yang hadir dalam kalangan pun merasa terjelos hatinya setelah membaca tulisan yang mengerikan itu, air muka mereka berubah hebat, hati merasa sangat tidak tenteram. Dalam pada itu tiga gembong iblis tersebut telah tiba di luar tembok pekarangan kampung dan temukan lima sosok mayat yang bergelimpangan di atas tanah, menjumpai mayat dua itu mereka segera berpikir. Aai, meski di sini menggeletak lima sosok mayat tidak mungkin ke dua belas orang sukma gentayangan yang dikirim datang jatuh di tangan musuh semua, ia bisa berpikir demikian bukannya tanpa alasan yang kuat. Haruslah diketahui dua belas orang YOL yang atau sukma gentayangan yang dikirim datang ke perkampungan Pahang Sanjung malam ini terdiri dari Hiannau Chietian Tujualet dari Telaga Hiannau serta Seipaknau hingga lima manusia bengis dari perbatasan utara yang tempoh hari berselang merupakan tokoh dua aliran iblis yang disegani orang, mereka masing dua memiliki ilmu silat mahasakti, meski lima orang manusia aneh dari kolong langit dewasa ini pun belum tentu bisa membereskan orang dua itu di dalam satu gebrakan belaka, kecuali orang itu benar dua memiliki ilmu silat mahasakti yang tiada tandingannya di kolong langit. Ingatan tersebut laksana sambaran kilat berkelebat dalam menak tiga gembong iblis itu, tiga pasang metu dengan buas dan bengis mengawasi nyonya berbaju putih di hadapannya tajam dua. Udara malam cerah bagaikan air, cahaya rembulan menyoroti seluruh permukaan jagad, puihang berdiri dengan angker serta agungnya dalam kalangan, wajahnya yang cantik serta potongan badannya yang menggiurkan menambahkan kesemaraknya pemandangan ketika itu. Lipok nomor lima yang tinggi kurus serta lipok nomor enam yang gemukit merasa heran dan tidak percaya, mereka tidak percaya kalau perempuan cantik laksana bida dari yang lemah lembut ini memiliki ilmu silat mahasakti yang tiada tandingannya di kolong langit. Tanpa terasa mereka berpaling keempat penjuru, tampaklah si burung hang hijau Tiosi dengan mengenakan baju warna abu-abu serta gaun hitam berdiri penuh kegusaran di sana, senjata pedangnya telah dipersiapkan dalam genggaman. HMM HMM Kembali seorang nyonya? Apakah dalam perkampungan ini tak ada seorang lelaki pun yang bisa bermain silat pikir mereka? Kalau begitu, kedua belas sosok sukna gentayangan yang dikirim datang tentu sudah roboh binasa semua di tangan dua orang nyonya ini. Sementara mereka berdua hendak menghardik, tiba-tiba terdengar Hiong Hu nomor tiga tertawa seram. HMM 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 aku kira siapakah yang begitu bernyali? Berani turun tangan keji terhadap dua belas sosok sukna gentayangan dari perkumpulan I.O.L. Engkau, kiranya semua korban adalah hasil karya dari kau, Siau Binelo Oset. HMM HMM Tidak heran sampai jadi begini, tidak heran kalau sampai jadi begini, ucapannya dingin, kaku, seram dan kasar sekali. Mengetahui nyonya cantik berbaju putih yang ada di hadapannya ternyata bukan lain adalah Siau Binelo Oset yang telah membinasakan pengpok Sinmo dalam sekali gebrakan serta melempar tubuh IM yang kau cu ke dalam jurang, Lipok nomor lima serta Lipok nomor enam menjadi amat terperanjat, dengan air muka berubah hebat mereka mundur beberapa langkah ke belakang. Dengan tangan kiri membereskan rambutnya yang awut-awutan, Siau Binelo Oset Pui Hang tertawa lantang, serunya. Mau Sukna Gentayangan juga boleh, Roh Bengis Sukma Ganas juga sesuka, pokoknya barang siapa yang berani mencari Satroni dengan perkampungan Pak Insan. Cung kami, hati-hati saja dengan batok kepalanya, jangan dua bisa pulang tinggal namanya belaka. Habis bicara, bibirnya yang kecil mungil kembali dipentangkan memperdengarkan gelak tertawa yang keras, lantang dan nyaring. Walaupun gelak tertawa itu sangat mempesonakan hati orang, namun ada ucapan yang diutarakan membuat tiga orang manusia berkerudung itu merasakan hatinya bergidik, tanpa sadar bulu kuduk pada bangun berdiri. Hiong Heng nomor tiga tidak malu diangkat sebagai pemimpin rombongan, sepasang alis yang tersembunyi di balik kain kerudung segera dikerutkan rapat dua lalu tertawa dingin tiada hentinya. Siaw binelo oset, tegurnya kasar. Walaupun kau membunuh orang tanpa berubah air muka, haruslah diketahui aku Hiong Hun si roh bengis nomor tiga pun mempunyai nama jelek yang bisa mendirikan bulu Roma, batok kepala siapa yang akhirnya dipenggal, hehehe rasanya saat ini masih terlalu pagi untuk dikatakan. Oh oh, jadi kau yakin bisa menangkan diriku jengek si iblis wanita berwajah riang ini dengan alis melentik? Ia tersenyum sampai deketnya kelihatan nyata. Bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut ia maju beberapa langkah ke depan. Selama tiga tahun ini, Hiong Hun si roh bengis nomor tiga mengasingkan diri dalam cian cilangkok atau lembah selaksa kabut untuk meyakini ilmu pukulan hontek top ciannya lebih mendalam, cairan darah binatang berbisa yang disantapnya tiap hari sangat membantu dalam menambah tenaga luekangnya, keberhasilannya saat ini sudah melebih keadaan tempo dulu, meskipun demikian ia masih belum dapat menangkan keyakinan diri terhadap kepandaian sakti yang dimiliki seperti halnya dengan Siao Bin Nelo Oset Pui Hong. Tanpa sadar lagi tubuhnya mundur empat lima langkah ke belakang dengan rasa jari. Siao Bin Nelo Oset terlalu licik dan pintar, pada saat itulah mendadak telapak tangannya di Ayun ke depan melancarkan sebuah serangan. Air muka Hong Hun si roh bengis nomor tiga berubah hebat, buru dua dengan memakai ilmu langkah Wa In Sing Hang Sud atau menciptakan bayangan membuyarkan wujud meloncat mundur delapan dipa ke belakang. Kiranya dalam serangan barusan, nyonya muda itu sama sekali tidak menyertai kan hawa pukulan barang sedikitpun, dengan wajah mengejek serta menghina ia tertawa nyengir. Jangan takut, jangan takut, godanya. Asalkan malam ini juga kalian suka mengutarakan apa tujuan kalian mencari Satroni dengan perkampungan kami serta rencana keji apa yang telah disusun dibalik pembunuhan biadab terhadap Syok Tiong Itliong Si Naga Sakti dari Su Cuhan serta Tianlem Sem Kia. Tiga manusia perkasa dari Etliong Sekalian Masing Dua berada di Provinsi Barat dan Selatan. Tentang batok kepala kalian itu, HMMM untuk. Sementara waktupun hujian akan titipkan dahulu di atas loher masing dua. Siaw Binelo Osep ada niat untuk menggoda serta mempermainkan mereka berdua, jelas dan keji, saat ini tak pandang sebelah mata pun terhadap orang dua itu. Hiong Hun Si Roh Bengis nomor tiga yang dasarnya sudah buas, kasar, berangasan dan keji, saat ini tak dapat mengendalikan hawa amarahnya lagi, ia meraung keras. Sepasang lengan tiba dua berputar membentuk satu lingkaran kemudian didorong ke arah depan. Budak rendah, budak sialan, kau anggap loohu benar dua jari kepadamu dan peratnya keras. Angin pukulan menderuduru, hawa dingin laksana gulungan ombak menyapu keluar dengan dasyatnya. Merasakan datangnya serangan sangat lihai, Siaw Binelo Osep kerutkan dahinya, diam dua hawa Sienkeng Kulin Sienkeng disalurkan melindungi seluruh badan. Sebagai seorang manusia berwata angkuh, tinggi hati dan sombong, ia bermaksud menjajal sampai di manakah kehebatan tenaga luokang yang dimiliki si orang berkerudung ini, di samping hendak menilai sampai di mana pesatnya kemajuan yang dicapai orang ini setelah berlatih giat selama tiga tahun. Ketika angin serangan berhembus menyambar badannya, hawa dingin serasa menusuk tulang sum-sum segera merembes masuk ke dalam tubuhnya, seluruh badan jadi menggigil kedinginan. Diam-diam Pui Hang lantas berpikir, luar biasa bangsa ini betul dua luar biasa, masih untung yang diserang adalah aku yang sudah salurkan hawa Sienkeng untuk melindungi badan, kalau diganti orang lain, bukankah dia bakal mati kaku saking kedinginannya tanpa terasa ia tertawa nyaring, serunya. Han Peng Tok Sa, sejak kapan K sudah mengubah dirimu menjadi Hwang Hun Si Roh Bengis nomor tiga? Han Peng Tok Su Chien Teng San merasa amat terperanjat, pertama dua ia sudah dibikin kaget ketika melihat serangan Hon Peng Tok Kangnya yang telah dilancarkan. Dengan memakai tenaga delapan bagian bukan saja tak berhasil melukai pihak lawan bahkan tubuh orang pun tidak bergeming barang sedikit pun. Begitu dasyat tenaga luakang pihak lawan cukup membuat hatinya jari. Apalagi sekarang, berada di hadapan umum asal-usulnya berhasil dibongkar pihak lawan, ia semakin jari lagi hatinya terasa terjelos. Si kakek racun S. Shen Teng San salah satu dari tiga manusia beracun Biao Ki yang semtok mulai menyesal, ia menyesal tidak seharusnya menguntit si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San datang ke perkampungan Pak In San Chung ini untuk mencari gara dua. Bukankah sekarang sama artinya mencari penyakit buat diri sendiri? Lipok Sisuk Maganas nomor enam meski sudah mendengar akan kehebatan Siobinelo Oset, dalam hati ia masih tidak puas. Apalagi dia bersaudara selama berada di Gunung Tiang Pek San tak pernah bertemu dengan musuh tandingan, ia tidak puas terhadap siapapun sebelum dijajal kepandainya. Budak Hina segera bentaknya sambil tertawa dingin. Jangan kau bertingkah macam maknya, nih, lihat serangan. Tanda seru. Bersamaan dengan bentakan itu, sepasang telapak dengan kerahkan tenaga sepuluh bagian segera didorong ke depan. Dengan berbuat demikian, ia sudah melanggar peraturan bulin, meski mereka berdiri berhadap-hadapan, namun serangannya dikala Pui Hang tidak siap terhitung pula sebagai suatu serangan bokongan. Apa yang dipikirkan memang tepat dan hebat, siapa sangka bukan kebanggaan yang didapat, sebaliknya penghinaan serta rasa malu yang diperoleh dari kecurangan ini. Ketika sepasang telapaknya didorong ke depan, Siobinelo Oset cuma tertawa nyaring, lengannya yang putih bersih dikebaskan lambat-lambat. Sungguh aneh sekali, ketika kebasan itu menyambar lewat, angin pukulan yang dasyat laksana ambruknya gunung Taisan itu lenyap tak berbekas, sebaliknya segulung desiran tajam dari pihak lawan, laksana gulungan ombak menghantam tepian pantai dengan ganas dan dasyat menyapu datang. Sekarang ia baru sadar, nama besar jagoan wanita ini bukan nama kosong belaka, hatinya terjelos kaget dan jari. Masih untung pengalamannya dalam menghadapi musuh hamat luas, segera pikirnya. Kalau ku biarkan angin pukulan ini bersarang telak di badanku, apakah aku bisa hidup? Dengan sekuat tenaga kakinya dijejakan ke atas tanah, mengikuti datangnya hembusan angin pukulannya meluncur keluar. Tindakan tersebut memang merupakan suatu tindakan yang tepat, tapi sayang walaupun gerakannya cukup cepat, badannya masih kena tergulung juga sehingga terpental sejauh dua tombak lebih dari tempat semula. Berat, badannya menumbuk di atas dinding, membuat kepala jadi pening pandangan kabur dan berkunang dua kendati begitu selembar jiwanya berhasil diselamatkan juga dari ancaman maut. Sewaktu menjumpai adiknya bikin gara dua tadi, Lipok Sisuk Maganas nomor lima sadar, ia tentu celaka. Belum sempat ia turun tangan menghalangi saudaranya itu, seng tubuh sudah terpental jauh hingga menumbuk dinding pekarangan, ia jadi terkejut bercampur gusar. Takut siau binelo oset memburu ke depan seraya melancarkan serangan mematikan kepada saudaranya, pedang panjang segera dicabut keluar. Pergelangannya menggetar dan terciptalah serentetan bunga-bunga pedang menghadang jalan perginya. Padahal tindakan tersebut sebenarnya tidak perlu dan tak berguna, sebab sebagai seorang jagoan terkenal, tentu saja Pui Hang tak sudi melakukan serangan dikala orang berada dalam bahaya. Justru tindakan tersebut malah menggusarkan hati si burung Hang Hijau Tiosi yang sedari tadi berdiri di sisi kalangan, air mukanya itu berubah mendingin. Hardiknya. Bangsat tempat ini bukan tempatmu untuk mencabut gelok gerakan pedang, kau tak usah banyak bertingkah. Bayangan tubuh berwarna abu-abu bergerak lewat, seraat dengan juruskan Leong Chai atau Panglima Naga meluruk rimba ia tusuk tubuh Lipok Sisuk Maganas No. 5 dengan suatu serangan gencar. Pedang panjang Lipok Sisuk Maganas No. 5 segera digetarkan menciptakan selapis pelangi, dengan gerakan leng LN Jutsun atau Mega Tebal menggulung bukit ia tangkis datangnya ancaman itu. Traang, terdengar suara bentrokan Yaring yang gegap gempita di susul percikan bunga api munkrat memenuhi angkasa, kedua orang itu sama dua tergetar keras. Dan meloncat mundur ke belakang untuk memeriksa senjata masing dua apakah gompel atau rusak oleh bentrokan itu. Sepasang alisi burung Hang Hijau Tiosi berkerut kencang, pergelangannya tergetar sampai terasa kaku, ia sadar tenaga luakang yang dimiliki pihak lawan jauh lebih. Dilihai setengah tingkat daripadanya, tindakannya semakin berhati dua. Lipok Sisuk Maganas No. 5 benar dua penasaran, ia tidak memberi kesempatan bagi lawannya untuk berkelit, sambil tertawa dingin jengeknya, Budak Hina, kiranya kau adalah anak murid dari Partai Kunlun. Sembari bicara sepasang mata memandang lawannya dengan buas, napsu membunuh meliputi seluruh benaknya, ia melangkah maju, pergelangan menekan ke bawah dan pedangnya sekali lagi digetarkan ke depan. Sereet, 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 secara beruntun ia melancarkan tiga buah serangan berantai masing dua dengan jurus Pek Hang Cengci atau Bang Au Putih Pentang Sayap P.O. Chow Seng Coa atau menyingkap rumput mencari ular serta Yeu Hang Si Sui atau lebah bermain di putik bunga. Si burung Hang Hijau Tio Osi adalah seorang nyonya sudah punya umur, ia tak terhitung gadis muda lagi. Namun setelah menyaksikan si manusia berkerudung itu melancarkan jurus dua serangan yang mengarah bagian dua terlarang tubuhnya, tak urung merah padam pula selembar wajahnya karena jengah. Dari malu ia jadi gusar, beruntun tiga jurus serangan mematikan dari ilmu Im Leong Patsin suatu ilmu pedang aliran Kun Lun Pei segera dilancarkan dengan gencar. Masing dua Leong Chujut Seng atau anak naga menampakkan diri, Leong Hwi Chaitian atau naga. Sakti terbang di angkasa serta Leong Leng Heilin atau Pekihkan naga meretakan samudera. Dengan serangan itu untuk sementara desakan lawan berhasil dibendung. Sebenarnya ilmu pedang Im Leong Patsin ini merupakan suatu ilmu pedang mahasakti yang telah menggemparkan seluruh dunia persilatan, sayang tenaga dalam yang dimiliki si burung hang hijau Tiosi belum sempurna. Dengan begitu kehebatannya tak dapat dipancarkan sebagaimana mestinya, jikalau ilmu itu digunakan sendiri oleh suaminya Seng Po Ocu dari benteng Cian Leong Peo Oli Kiehwie, keadaannya tentu jauh lebih dasyat. Siau Binelo Osat yang memiliki ketajaman mata luar biasa, tentu saja dapat menyaksikan keadaan itu dengan jelas, rambutnya segera tersingkap ke belakang, ujung baju berkibar tertiup angin, sambil tertawa nyaring tiba dua ujarnya. Untuk menghadapi kawanan kurcaci yang tiada berarti ini, tak perlu Ciaw Po Cu susah dua turun tangan sendiri, biarlah Bo Ampue yang bereskan gentong dua nasi tak berguna ini. Bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut, pergelangan tangan di ayun cepat ke depan, secara terpisah namun dasyat ia mengirim sebuah serangan gencar ke arah Yong Hun Si Roh Bengis nomor 3 serta Lipok Si Suk Maganas nomor 5. Dua orang gembong iblis ini sadar, betapa dasyatnya tenaga Sin Kang yang dimiliki pihak lawan, mereka tak berani menerima datangnya serangan itu dengan keras buru dua ilmu meringankan tubuhnya disalurkan untuk berkelit ke samping. Mengambil kesempatan tersebut Lipok Si Suk Maganas nomor 6 salurkan hawa murninya untuk mengobati luka yang diderita, dalam pada itu darah panas. Yang bergelora di dalam dadanya dengan paksa berhasil diletakkan ke bawah, menanti ia buka matu dan menyaksikan kedua orang rekannya kena dipaksa Siao Binelo Osat berada di bawah angin, ia amat gusar, senjata roda emas Siang Jiet Goat Kiem Lunnya segera dilepaskan dari punggung dan bagaikan kalap menusuk ke depan. Ia meraung dasyat, dengan gerakan Chiang Heiok Jiet atau matahari rontok mengaduk laut, sepasang roda tersebut dibabat ke arah bawah, cahaya emas berkilauan menusuk mata, desiran angin dasyat menduru menggulung dibu dan pasir. Nah begitu baru tepat, teriak Siao Binelo Osat sambil tertawa nyaring. Semestinya sejak tadi kalian bertiga harus turun tangan berbareng. Ujung baju berkibar kesana kemari, langkah kaki berkelebat ringan laksana awan yang melayang di angkasa, gerak-geriknya sama sekali tidak mirip seseorang yang sedang melangsungkan suatu pertarungan sengit antara hidup dan mati. Watak Han Peng Toksut Shin Teng San memang ganas, kasar dan berangasan. Tapi ia masih ingat sekali dengan peristiwa yang terjadi di atas puncak pek yang ketiga tahun berselang, menjumpai ilmu langkah pihak lawan begitu aneh, lincah dan sakti. Ia lantas sadar meski dirinya memperoleh penemuan aneh yang tak terduga, tapi membicarakan kepandayan sebenarnya ia masih belum bisa menandingi kehebatan lawannya, tak kuasa lagi diam dua ia menghala napas panjang. Ketika itulah, mendadak dalam sakunya terasa ada sesuatu makhluk sedang bergerak-gerak, alisnya langsung melentik, hawa girang meluap-luap. Tangannya bergerak cepat merogoh ke dalam sakunya dan mengambil keluar. Suatu benda, kiranya makhluk tersebut adalah seekor ular bersisik emas. Binatang berbisa ini banyak terdapat di lembah selaksa kabut yang letaknya di gunung perkinsan, racunnya sangat ganas dan mematikan, cukup tergores luka oleh sisiknya yang tajam pun sukar diobati apalagi kalau sampai digigit, racun segera akan menyerang jantung dan di dalam sekejap metuseng korban akan roboh dan mati dengan badan layu. Setelah Yonghun si roh bengis nomor tiga mengambil keluar ular bersisik emas yang berkepala tiga itu, kegembiraannya kembali terbayang di atas wajah, watak sombong angkuh serta tinggi hatinya kelihatannya tak tertera di depan mata, sambil menggerakkan ular bersisik emas yang memiliki tiga buah kepala itu disambar kesana kemari, lelatan lidah yang merah membara menambah kengerian serta keseraman di tengah malam buta yang gelap itu. Sebagai mana kebiasaan kaum wanita paling takut dengan ular, begitu mahluk jelek ini munculkan diri, Siao bin Ho Osat merasa hatinya bergidik bulu kuduk pada bangun berdiri. Tiba dua ia membentak gusar, pergelangan tangannya bergeletar dan sebuah ikat pinggang kumala sepanjang satu tombak telah mencekal dalam genggamannya. Walaupun Pui Hang berada dalam keadaan gusar, namun ia tetap tertawa keras, suaranya nyaring, lantang dan merdu bagaikan paluan genta di tengah malam yang sunyi. Hiong Hun si roh bengis nomor tiga dengan andalkan binatang berbisa di tangannya menubruk lebih dahulu ke depan, pergelangan ditekan ke bawah lantas menggetar keras, dengan jurus Ye Uliong Sin Hang atau naga romantis menggoda burung Hang, laksana kilat menerobos. Kedepan mengancam tiga buah jalan darah mematikan di dadap Pui Hang. Makhluk berbisa seperti ini merupakan senjata aneh yang paling sulit dihindari lagi pula masih ada sebilah pedang serta sepasang roda emas Jiet Guat Kiem Lun membokong datang dengan menggunakan kesempatan itu, posisinya nyonya tersebut amat bahaya dan kritis sekali. Xiao Bin Nelo Oset tetap tertawa nyaring, kakinya melangkah sempoyongan kesana kemari meloloskan diri dari ancaman tiga macam senjata tajam pihak lawan, setelah itu pergelangan tangannya dengan lincah dan sebat menekan, menggeletar. Menggunakan jurus Giyok Chiao Sam Seng atau naga kemala tiga kali mencuak disertai deruan angin tajam, ia serang jalan darah Tianteng Hiat serta Tai Yang Hiat di tubuh tiga manusia berkerudung hitam itu. Hiong Hun Si Roh Bengis nomor tiga, Leopok Si Suk Maganas nomor lima serta Likok Si Suk Maganas nomor enam sama dua meraung besar, mereka keteter dan terpaksa buyarkan serangan sambil meloncat ke belakang. Dalam satu jurus Xiao Bin Nelo Oset berhasil paksa tiga orang musuhnya ngacir ke belakang, langkahnya semakin lincah, dengan ringan dan sebat ia miringkan badan kemudian berputar kencang. Ikat pinggangku malah mengimbangi gerakan langkah kaki disertai gelak tawa nyaring secara beruntun melancarkan lima serangan dengan lima belas gerakan masing dua memakai gerakan Lok In Hue Hang atau Mega Buyar tersapu Taupan, Pek An Kuan Jiye atau Biang Lala Putih mengalingi Seng Surya, Giyok Suyao Hang atau Pohon Pualam datangkan angin, serta Chiao Chiao Lihiat atau Naga Sakti tinggalkan sarang. Tiga orang manusia berkerudung hitam itu terdesak makin hebat, mereka jadi repot dan meloncat ke sana kemari untuk menghindarkan diri dari ancaman bahaya maut, jangan dekat tak membalas, mendekati tubuh nyonya muda ini pun tidak sanggup. Dalam hal senjata tajam, pek patah ada mengatakan satu cun lebih panjang, satu cun pula lebih hebat, ikat pinggangku malah itu panjangnya ada satu tombak lebih dua depa, sementara senjata tajam yang digunakan tiga orang manusia berkerudung hitam itu tidak lebih cuma empat depa, coba bayangkan saja, mana mungkin mereka sanggup mendekati tubuh lawannya. Hiong Hun si roh bengis nomor tiga, sejak munculkan diri kembali dalam dunia persilatan, dengan andalkan ular berbisa sisik emas berkepala tiga ini berulang kali ia mendapat hasil yang diharapkan tanpa meleset, keganasan serta kekejamannya telah mendatangkan rasa ngeri dan seram bagi jago dua yang berkelana dalam rimba persilatan. Siapa sangka malam ini ia telah berjumpa dengan musuh bebu yutannya, bukan saja ia gagal menunjukkan kehebatan dari senjata andalannya itu, bahkan untuk mendekati pun gagal saking mendongkol dan gemasnya tiga orang gembong iblis ini sama dua berteriak aneh, jeritan lengking mereka bergema memecahkan kesunyian di tengah malam buta itu. Pada waktu itu para penjaga kampung yang menonton jalannya pertarungan dan sisi kalangan, menjumpai nyonya majikan mereka gagah perkasa, di mana dalam sejurus serangan telah paksa musuhnya mundur dalam keadaan mengenaskan, mereka bersorak-sorai dengan gembiranya, gelak tertawa serta teriakan mengejek menggema memenuhi angkasa. Peristiwa ini segera membangkitkan hawa gusar dalam hati tiga orang gembong iblis itu, dari malu mereka jadi marah, timbulah niat jahat dalam hatinya, dari dalam kantong terbuat dari kulit macan diropnya segenggam senjata rahasia. Kemudian tiada hentinya disambit ke arah Siau Binelo Osat. Dalam sekejap mati beratus dua batang senjata rahasia menyambar kian kemari di bawah sorotan sinar rembulan, cahaya biru di ujung senjata menunjukkan betapa beracunnya benda tadi, desiran tajam mengidikan hati setiap orang. Menjumpai ketiga gembong iblis ini bukan saja tidak mengikuti aturan bulim dan men kerubut saja, bahkan menggunakan pula senjata rahasia beracun, hatinya makin lama semakin gusar, gelak tertawa pun semakin nyaring. Ikat pinggang kumala di tangannya berputar dan menari semakin rapat, ketika itu mesti hujan angin pun tak bakal menembusi pertahanannya. Di tengah suara berdentingan yang sangat ramai, seluruh golok beracun, panah beracun, piau beracun, jarum beracun serta kelelawar beracun kena tersampok jatuh semua ke atas tanah. Menyaksikan senjata rahasia beracunnya tidak mempan terhadap lawan tangguhnya ini, Hiong Hun Siroh Bengis nomor tiga mengerutuk giginya dengan gemas, tiba dua bentaknya lantang. Cepat mundur. Sejak tadi Lipok Sisuk Maganas nomor lima serta Lipok Sisuk Maganas nomor enam sudah bikin persiapan, mendengar seruan tersebut laksana kilat mereka loncat mundur dua tombak ke belakang, pedang serta sepasang senjata roda emas Jiet Gwat Kiem Lun. Dilintangkan di depan dada siap menghadapi segala perubahan. Semula Siau Binelo Osat menduga pihak lawan telah mengucapkan kod rahasia untuk ajak keduarkannya melarikan diri, baru saja badannya melintang siap menghadang jalan pergi mereka, tiba dua dilihatnya dari sepasang metu Hiong Hun Siroh Bengis nomor tiga memancarkan cahaya buas, hatinya kaget dan kewaspadaan segera di tingkat lipat gandakan. Sedikit pun tidak salah, ketika gembong iblis itu meloncat ke tengah udara, kain mantel berwarna hitamnya segera digelembungkan sehingga mirip roda kereta, setelah itu berputar satu lingkaran dari ujung kain mantel tadi menyambarlah pelbagai macam bubuk halus berwarna merah yang segera menyebar ke empat penjuru. Angin malam berhembus lewat, dalam sekejap metu bau harum yang aneh telah menyebar rata di seluruh pelosok tempat, belasan penjaga kampung Pak Insan Chung masih belum sadar datangnya malapetaka bagi keselamatan jiwanya, waktu itu mereka masih mengawasi ke tengah kalangan dengan pandangan keheranan. Si burung hang hijau Tio Osi adalah seorang pendekar berpengalaman, menyaksikan kejadian itu hatinya jadi cemas. Buru-buru teriaknya. Awas! Hati-hati bubuk beracun, ayoh cepat menyingkir. Belum habis ia berteriak, kepalanya terasa amat pening, mengikuti robohnya Siauling, Siaulan serta belasan orang penjaga kampung. Perempuan gagah ini roboh, binasa ke atas tanah. Siaul Binelo Osat Pui Hang pernah menelan pil sakti dari kadal berusia ratusan tahun sekarang ia pun tutup seluruh pernapasannya. Maka dari itu tubuhnya sama sekali tidak terpengaruh oleh racun kejitadi. Menjumpai semua orang roboh menggeleptak termakan oleh bubuk beracun yang disebar lawan, hatinya terasa amat gusar, sepasang mata melotot bulat dua, tenaga murni segera disalurkan ke sepasang tangan dan dengan gemasnya didorong ke arah tubuh Yonghun Si Roh Bengis No. 3 yang baru melayang turun ke atas permukaan keras dua. Sementara tubuhnya masih melayang turun ke atas permukaan tanah tadi, menggunakan kesempatan itu Yonghun Si Roh Bengis No. 3 melirik sekejap ke arah Siaul Binelo Osat. Menjumpai nyonya muda itu tetap berdiri tegak tak gemilang, bahkan sinar matanya melotot ke arahnya dengan penuh napsu membunuh, hatinya bukan saja amat terkesiap dan ngeri, bahkan ia mulai gugup gelagapan terhadap kenyataan yang dihadapinya. Melihat pula datangnya serangan yang begitu dasyat mengancam dia di kalas yang tubuh masih berada di tengah udara, ia sadar dirinya tak luput dari bencana, tak kuasa lagi gembong iblis ini mengeluh, aduh. Selaka, habislah sudah diriku. Buru-buru tenaga murni yang dimilikinya dikerahkan semua ke arah dada, lambung serta perut untuk melindungi jantung serta isi perut lainnya. Serangan yang dilancarkan Pui Hang kali ini merupakan suatu serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar, kehebatannya sangat luar biasa. Laksana ambruknya gunung Taisan, mirip pula mengaduknya ombak besar di tengah samudera luas. Begitu hebat datangnya desiran tajam itu, perawakan tubuh Yong Hun si roh bengis nomor tiga yang tinggi besar sampai mencelat sejauh lima tombak ke tengah udara kemudian beraak menghantam dinding tembok pekarangan keras dua sampai jebol dan mencelat keluar perkampungan. Menyaksikan bahwasannya Pui Hang musuh mereka sangat lihai, Lipok si Sukma ganas nomor lima serta Lipok si Sukma ganas nomor enam ketakutan setengah mati, mereka merasa Sukma serasa telah melayang tinggalkan badannya, diiringi jeritan lengking yang tajam dan lantang buru dua mereka lari keluar kampung menyambar tubuh Yong Hun si roh bengis nomor tiga yang hampir putus napas, kemudian bagaikan ikan yang baru lepas dari jaring buru dua melarikan diri terbirit-birit dari situ. Dalam keadaan seperti ini, Xiao Bin Nelo Oset tidak sempat untuk mengejar kedua orang gembong iblis itu lagi, buru-buru ia lari ke sisi tubuh si burung Hang Hijau Tiosi dan memeriksa napasnya. Tapi badan si jago perempuan ini sudah mulai mendingin, napasnya telah berhenti dan Sukmanya telah melayang tinggalkan raga untuk melapor kehadapan Raja Akhirat. Sedangkan Xiao Ling, Xiao Lan beserta belasan orang penjaga perkampungan Painsan Chung lainnya pun telah mati binasa semua dalam keadaan mengerikan. Xiao Bin Nelo Oset benar dua merasa sedih, air matu jatuh berlinang membasahi seluruh wajahnya, dari sedih, duka dan kecewa ia jadi kalap, gusar dan tak dapat menahan emosi. Sambil mendengar Pui Hang tertawa tergelak dengan lantangnya. Suara gelak tertawa tersebut penuh diliputi rasa sedih, berduka yang bukan kepalang, nyonya muda ini hendak menggunakan suara gelak tertawa yang nyaring ini untuk mengusir segala kesumpakan yang mengganjal dalam hatinya. Sementara itu Tong Hong Beng Kyo, Xiao Ko serta Xiao Giok dengan membawa putra-putra dari H.O. Tian Heng telah keluar dari tempat persembunyian, menjumpai peristiwa berdarah yang tragis ini mereka cuma bisa menangis dan ikut bersedih hati. Minus 0 0 0 D 0 Watt 0 0 0 Bap 14 Tempat ini merupakan sebuah selat sempit yang terletak amat rahasia di Bukit Hugusan, tak ada bayangan manusia tampak di sekeliling tempat ini. Batu cadas berserakan di mana dua, semak belukar hampir memenuhi seluruh permukaan walaupun tidak dapat dikatakan sangat luas, tetapi cukup digunakan untuk berkumpulnya ratusan orang Liu Kling Menghiong. Di atas langit biru yang cerah, rembulan baru saja munculkan diri menyinari seluruh jagad, belasan ekor kuda jempolan yang tinggi besar serta berbulu warna-warni menghunya merumput hijau dengan tenangnya di sebuah tanah lapang yang luas. Sebagian besar kuda dua itu sudah dipersiapkan pelananya, seakan dua binatang tadi telah siap diberangkatkan. Mengikuti keadaan pada umumnya, dengan hadirnya manusia dua kasar di tempat itu, suasana tentu hiruk pikuk dan kacau balau. Namun suasana dalam selat ketika itu sunyi. Hening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Begitu sepis sehingga cuma terdengar suara hembusan angin serta gemerisikan daun dua. Belasan sosok bayangan manusia, berkelebat laksana sukna gentayangan di tengah tanah yang sunyi dan sepi, kemudian mereka berdiri berbareng dan suasana tetap tenang. Pada saat itulah, tiba dua dari luar selat berkumandang datang suitan nyaring yang sangat memekikan telinga, begitu suitan tadi menggema datang, air muka manusia dua yang hadir di sana sama dua berubah hebat, rata dua mereka tunjukkan suatu sikap yang sangat aneh. Dalam sekejap mata, dari luar selat telah melayang datang dua sosok bayangan manusia. Serentak para jago berloncatan bangun dari atas tanah setelah menyaksikan kehadiran dua orang itu, sikap serta gerak-gerik mereka menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Seorang kakek tua berperawakan kecil pendek segera berbatuk-batuk dengan nada suara yang parau ujarnya. Sejak Cui sekalian berbakti kepada perkumpulan kami, hanya dalam beberapa hari saja telah berhasil membuat banyak jasa buat kejayaan perkumpulan YOLN kau kita, bukan saja tiap perintangan serta hadangan berhasil disingkirkan, bahkan setiap tugas berhasil dilaksanakan dengan memuaskan. Kejadian ini bukan saja membuat kau cu kita merasa sangat gembira, bahkan loohu sendiri pun ikut merasa berbangga. Hanya saja. Berbicara sampai di situ, sepasang matanya yang tajam bagaikan mata burung elang itu menyapu sekejap ke arah semua orang. Lalu terusnya. Tugas yang harus kita pikul mulai saat ini akan bertambah berat, setiap tokoh silat serta jago dua bulim yang menganggap dirinya dari golongan putih harus dibasmi dan disingkirkan satu persatu dari muka bumi. Pada saat itulah dari antara gerombolan manusia berkumandang suara seseorang yang besar, kasar dan parau, ia berkata, Tokoh-tokoh mahasakti dari kalangan Hektu yang menunjang perkumpulan kita banyak laksana awan dan hujan, jikalau kita benar dua hendak menaklukan seluruh dunia persilatan dan berkuasa penuh di atas kolong langit, kenapa tidak secara langsung kita basmi manusia dua dari sembilan partai besar? Dengan berbuat demikian bukankah keadaan kita sama halnya membunuh ayam dan anjing dengan menggunakan golok penjaga kerbau? Suatu persoalan kecil yang dibesar duakan? Si kakek kecil pendek yang berdiri di tengah kalangan sama sekali tidak dibikin jadi gusar dengan timbrungan orang ini, ia mengelus beberapa lembar kumis tikusnya, setelah itu lambat dua sahutnya. Pertanyaan yang diajukan YOLeng Sisukna Gentayangan nomor 24 rasanya merupakan pertanyaan yang ingin kalian ajukan pula bukan? Lohu Tempo dulu pun setuju dengan tindakan seperti ini. Tetapi setelah mengalami perundingan tingkat tinggi yang berulang kali susah payah akhirnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa rencana tersebut apabila kita jalankan terus, niscaya akan berakhir dengan keadaan seperti tokoh dua kita Tempo dulu. Coba bayangkan saja selama ratusan tahun, ini beberapa banyak tokoh lihai, manusia cerdik yang mempunyai cita dua tersebut, tapi siapakah di antaranya yang berhasil mengapa mereka selalu gagal total? Taukah kalian apa sebabnya? Mungkin kekuatan sembilan partai besar terlalu tangguh? Bukan. Mungkin kekuatan, serta kemampuan sendiri kurang sempurna. Juga bukan. Lalu apa sebabnya? Si kakek berperawakan katai kecil itu tersenyum, kepada si kakek berperawakan jangkung dan kurus itu katanya. Elo ojie, kau pun ikut serta di dalam melakukan perundingan tingkat atas ini, tiada halangan bukan kalau kau yang beri penjelasan kepada cui sekalian? Si kakek kurus tinggi mengelus jenggot kambingnya, lalu memandang rembulan yang tergantung di awang-awang, setelah itu sahutnya. Menurut keputusan dari perundingan tingkat tinggi perkumpulan kita, sebab utama dari kegagalan yang dialami dalam tiap pertempuran bulim adalah dikarenakan hidup terpisahnya para jago serta para pemimpin dunia persilatan di pelbagai tempat. Orang-orang ini bertempat tinggal tak menentu, seringkali membuat orang yang menyusun rencana jadi gagal untuk menilai sampai di manakah kekuatan sebenarnya yang dimiliki, karena salah tafsiran inilah seringkali kita menderita kerugian besar. Kesalahan paling besar ini selama ratusan tahun berselang hingga kini tak pernah ditemukan orang. Dalam ilmu berperang, Sanzu berkata, banyak dihitung akan menang, kurang dihitung tidak menang, hitung yang diartikan di sini menunjukkan rencana serta perhitungan kita akan kekuatan sendiri serta kekuatan yang dimiliki musuh. Coba kalian bayangkan saja, mereka dua yang tidak tergabung dalam sembilan partai besar bukan saja sikap serta tindak tanduknya tak menentu, jejaknya pun sulit ditemukan, meski kokat liang hidup kembali pun tak berakal bisa mendapatkan akal yang tepat, dalam keadaan seperti ini tak bisa disalahkan lagi kalau berulang kali kita menderita kerugian. Perkumpulan kita ada perintah melakukan pembersihan lebih dahulu terhadap para perintang dua yang hidup terpencar, setelah penghalang dua di pelbagai tempat berhasil disapu bersih, kita baru menyusun kembali rencana penyerangan yang lebih jauh lagi. Dari sembilan partai besar, sepanjang masa mereka memiliki pendapat sendiri yang berbeda satu sama lain, meski di luar mereka kerjasama dalam hati mereka saling menaruh curiga dan tidak cocok satu dengan lainnya, asalkan kita bisa menggunakan kesempatan yang sangat baik ini dengan tepat, jangan dikata setahun, dalam setengah tahun pun kita bisa menjegoi seluruh dunia persilatan. Para tokoh silat yang berkuasa sekarang akan jadi anak buah kita, mereka akan turut perintah dan menurut kepada kita. Hal ini bukankah sangat mengembirakan bicara sampai di situ tak kuasa lagi ia mendungak dan tertawa terbahak dua. Sebagian besar jago yang hadir dalam kalangan ketika itu tertarik dan jadi bersemangat kembali oleh bayangan indah di masa mendatang, di atas wajah mereka terlintaslah rasa girang yang bukan kepalang. Suara berisik serta ribut yang agak gaduh seketika memecahkan kesunyian serta keheningan yang mencekam selat tersebut sejak tadi. Dikala semua orang sedang saling membicarakan persoalan itu dengan gaduh, mendadak si kakek tua berperawakan pendek kecil itu bertepuk tangan keras dua, lalu bersuit nyaring dan menghardik berat, ada perintah. Begitu ucapan tersebut diutarakan, suasana seketika pulih kembali dalam keheningan tak kedengaran sedikit suara pun juga. Hiong Hun si roh bengis nomor dua, seru kakek itu dengan wajah kaku dan menyeramkan. Si kakek tua kurus tinggi yang berdiri bersanding dengan dirinya segera menjura dalam. Ada, serunya mengiakan. Bahwa Lipok si Sukma Ganas nomor tiga, nomor empat, nomor tujuh dan serta YOLeng si Sukma Gentayangan nomor tiga belas sampai nomor dua puluh empat, malam ini juga pada kentongan ketiga berangkat perkampungan Kiyokit Sancung. Basni dan bunuh semua delapan belas jiwa dari keluarga Sian Heet Kiamtauli serta si nelayan dari sungai Goan Kang Tong Sukiat, si kakek huncue dari gunung bongsan Ie Ubu dan seluruh pembantu yang diundang datang, jangan sampai ada di antara mereka yang berhasil loloskan diri dalam keadaan hidup dua, basmi dan hancurkan mereka. Terima perintah, sahut si kakek tinggi kurus itu. Lipok si Sukma Ganas nomor satu, nomor dua serta YOLeng si Sukma Gentayangan nomor satu sampai nomor dua belas, sekarang juga mengikuti aku berangkat ke utara ke kota Hemyang, titahnya kembali. Semua orang mengiakan, mereka segera mengenakan kain kerudung muka serta kain mantelnya, setelah itu meloncat naik ke atas kuda. Beberapa langkah si kakek pendek kecil itu berjalan ke depan, sepasang alis tikusnya mendadak berkerut, ia berhenti dan berseru kembali. Elo Ojiye, kalau Elo Osem dengan membawa anak buahnya telah kembali semua, mereka segera diperintahkan untuk berangkat ke puncak gunung Biau Hang San di Provinsi Hopak Utara untuk menantikan tugas serta perintah baru lainnya, si kakek tinggi kurus itu mengangguk tanda mengerti. Si kakek pendek kecil itu menunduk memandang tulisan Hiong Hun Si Roh Bengis nomor satu yang bersulam di atas dada mantel hitamnya, kemudian dengan rasa puas dan sombong ia tertawa tergelak, meloncat naik ke atas kuda kemudian membawa anak buahnya berlalu dari situ. Sepeninggalnya Hiong Hun Si Roh Bengis nomor satu, Hiong Hun Si Roh Bengis nomor dua pun membentak lirih, cepat ikuti diriku. Tampak bayangan manusia berkelebat dengan cepatnya menuju keluar selat, dalam sekejap mat mereka telah lenyap tak berbekas. Dalam selat sempit di Gunung Ho Gou San hanya tertinggal 16 ekor kuda jempolan di mana sambil goyang duakan ekornya dengan merdeka menikmati rumput hijau. Saat ini merupakan saat yang paling menyeramkan. Perkampungan Kyok L. N. San Chung yang terletak di luar kota lem yang terbenam dibalik kegelapan malam yang luar biasa, meski demikian dalam sebuah ruangan duduklah lima orang sedang berbicara dengan asiknya. Di antara beberapa orang itu kegembiraan si nelayan dari sungai Go An Kang, Bong Su Kiat paling besar, sambil mencekal cawan kumala yang penuh berisikan arak warna hijau, ujarnya kepada si kakek Hun Chue dari Gunung Ho Gou San sambil tertawa terbahak dua. Aku masih mengira Yap Heng hanya bisa memainkan akrobatik dalam mengepulkan asap dua Hun Chue yang tebal, tidak aku sangka kau sudah menjelajahi hampir seluruh pelosok di kolong langit, bahkan berjiwa pendekar dan merupakan seorang kesatria yang patut dipuji, tidak kesalnya kau telah melakukan perjalanan ribuan li untuk mencarikan bala bantuan buat Tawelo Otekku ini, bagaimanapun juga jerih payahmu ini harus dihormati dengan arak wangi, bagaimana kalau kita teguk tiga cawan arak wajah persegi empat dari si kakek Hun Chue dari Gunung Ho Gou San yang dasarnya berwarna merah, saat ini telah berubah jadi merah padam bagaikan raut muka Kwan Kong sambil mengelus dua jemgotnya ia menjawab, Tong Heng, bukannya kau tidak tahu siapakah Xiao Te, dalam merokok Hun Chue aku punya kegemaran yang sangat luar biasa, namun dalam hal minum arak aku sama sekali tidak tertarik dan tiada kebiasaan untuk meneguk terlalu banyak, lagi pula kawanan iblis sebentar lagi akan menyerang kemari. Kalau sampai aku dibuat mabok, kehilangan selembar jiwa tuaku dalam keadaan tidak sadar sih tidak mengapa, tapi kalau sampai dijebloskan ke dalam neraka tingkat ke-9, si raja akhirat akan kebingungan seharusnya memasukkan Xiao Te ke jenis yang mana. Kalau dikatakan si setan arak bicara dalam soal keahlian sama sekali tidak berpengalaman. Kalau dikatakan si setan Hun Chue kok bawa raknya begitu tebal wahah ini. Bisa berabe, ini bisa berabe. Selama beberapa hari ini si pedang tunggal dari Sian Heesan selalu bermuram durja memikirkan ancaman yang bakal menimpa dirinya, meskipun begitu setelah mendengar gurawan dari si kakek Hun Chue dari Gunung Bongsan barusan, tak urung ia dibikin geli juga sehingga tertawa tergelak. Si nelayan dari sungai Goan Keng melihat ia tak berhasil paksa si kakek Hun Chue dari Gunung Bongsan memasuki lingkungannya, sinar meter lantas dialihkan ke arah Hootian Heng. Tiga tahun berselang, sewaktu berada di puncak Pek, Kien G beruntung sekali dapat menyaksikan kehebatan serta kesaktian Xiao Hiap. Dalam hati aku merasa amat kagum sekali, serunya. Sungguh tak disangka tiga tahun kemudian kita bisa duduk dalam satu meja perjamuan yang sama sambil minum arak. Bukankah hal ini yang dikatakan sebagai jodoh maaf aku meski usianya sudah hamat tua namun hendak menyebut dirimu sebagai loote. Eeei loote malam ini kita akan bersama-sama bekerja keras menghadapi kawanan Iblis Kurcaci. Kalau tidak meneguk tiga cawan arak, mana bisa kobarkan semangat kita untuk bertempur, mari kita teguk arak. Agar dalam pertarungan nanti bisa membunuh musuh sepuas duanya. Mendengar ucapan itu sepasang alis Hootian Heng berkerut, sebenarnya ia memang doyan minum arak. Maka dengan tanpa ragu dua diterimanya tawaran tersebut. Pemberian dari angkatan tua, mana boleh ditolak oleh aku dari angkatan muda serunya sambil angkat cawan. Bo Ampue terima hadiah tiga cawan arak dari Chi Ampue. Selesai bicara ia memenuhi tiga cawan arak dan berkali-kali diteguk masuk ke dalam perutnya. Si nelayan dari Goan Kang Tong Sukiat amat doyan minum, tapi ia tak akan berani meneguk dengan begitu kasar macam Hootian Heng. Sebab arak tersebut merupakan arak jempolan yang bertadar alkohol sangat besar, diam-diam ia puji akan kepolosan dari pemuda tersebut. Bagus, bagus, bagus sekali. Kau patut dipuji, tak terasa lagi ia berteriak sambil bertepuk tangan menguji. Si pedang tunggal dari Sai Hei San yang bertindak sebagai cuan rumah, tentu saja tak boleh berpeluk tangan saja untuk tidak menghormati tamunya dengan arak. Maka ia pun mencari pasangannya, sambil angkat cawan arak, ujarnya kepada Cian Leong Po Chuli Kiehwe sambil tertawa terbahak-bahak. Nama besar Tai Hiap sudah lama kami dengar dan kami kagumi, hanya sayang selama ini tak ada kesempatan untuk saling berjumpa, pertemuan ini hari benar dua membanggakan hatiku. Nama besar Tai Hiap bukan nama kosong belaka. Untuk menghormati dan mengucapkan rasa terima kasihku atas kesediaan Tai Hiap untuk melakukan perjalanan ribuan li datang kemari untuk memberi bantuan Cai Hei, ingin menghormati dirimu dengan tiga cawan arak sebagai tanda hormatku kepadamu. Selesai bicara ia lantas meneguk habis araknya, begitu terbuka dan polos sikap Seng Tuan Rumah. Kita sebagai orang dua dari dunia persilatan, sudah sepantasnya saling membantu dikala kawan ada kesulitan, tak usah tahu yang pikirkan di dalam hati, sahut Cian Leong Po Chuli Kiehwe dengan wajah serius. Bicara sampai di situ ia merandek sejenak, lalu angkat cawan araknya dan berkata kembali. Kalau memang tahu Heng bertindak demikian sungkan kepadaku, si Yau T.E. akan terima penghormatanmu ini dengan hati bangga. Selesai bicara ia pun meneguk habis isi arak tersebut dalam sekali tegukan. Suasana dalam perjamuan dalam ruangan itu berjalan semakin meriah, keterbukaan sikap para jago menambah keakraban di antara mereka, gelap tertawa serta sendagurau tiada hentinya berkumandang memecahkan kesepian. Tiba dua, dari luar jendela berkumandang datang suara tertawa dingin yang amat sinis dan menyeramkan. Mendengar suara itu si pedang tunggal dari Sian Hei E San Tau Hie, si nelayan dari sungai Goan Kang Tong Sukiat, si kakek Hun Chui E dari gunung Bong Sang Ye Oe Bu serta Cian Leong Po Ocu sama dua berubah air mukanya. Batas waktu yang ditetapkan musuh ada kentongan kedua, tak disangka kehadiran musuh begini cepat dan sama sekali berada di luar dugaan. Semua orang sama dua meloncat bangun dari tempat duduk, dalam beberapa kelebatan keempat orang itu telah melayang turun di tengah lapangan berlatih silat. Ujung baju biru Ha Oe Tian Heng berkelebat tertiup pangin, dalam beberapa langkah ia pun sudah berdiri di sisi kanan para jago, sinar matanya dengan tajam menyapu sekejap keliling tempat itu. Tampaklah di hadapannya telah berdiri dua baris manusia dua berkerudung hitam, di tangan mereka sama dua mencekal senjata tajam, jumlahnya tidak lebih tidak kurang 16 orang banyaknya. Di antara orang dua itu berdirilah seorang manusia berperawakan tinggi kurus, wajahnya tertutup oleh kain kerudung hitam sehingga tak dapat dilihat bagaimana kah raut mukanya, hanya sepasang metu yang dingin dan tajam muncul di balik kerudung, meski demikian bentuk serta potongan tubuhnya terasa amat dikenal sekali. Orang itu memiliki dendanan pakaian yang aneh dan kukoai, di atas kain mantelnya yang berwarna hitam tersulam benang parak di sisinya, di samping itu tertera pula tulisan Hiong Hun Si Roh Bengis nomor dua di depan dadanya, keadaan serta sikapnya amat menyeramkan. Di samping kiri serta di samping kanannya masing dua berdiri manusia berkerudung hitam yang memiliki tulisan Lipok Si Sukma Ganas nomor tiga, nomor empat, serta nomor tujuh, sedangkan sisanya dua belas orang masing dua bertuliskan YOLeng Si Sukma Gentayangan nomor tiga belas sampai nomor dua puluh empat. Dari dendanan orang dua itu, H.O.O. Tian Heng berpikir dalam hatinya. Ditinjau dari huruf dua serta nomor urut yang ada di depan dada manusia dua berkerudung hitam ini, mereka tentu merupakan komplotan serta anak buah dari sebuah perkumpulan sesat yang baru didirikan serta memiliki gerak kerja yang teramat rahasia, kemudian ditinjau pula dari pandangan matanya yang terasa sangat dikenal. Belum selesai ia melanjutkan lamunannya, cuan rumah dari perkampungan Kiyok It San Cung Si Pedang Tunggal dari Sian Hei E San Tau Kye telah menegur dengan suara berat. Sahabat, malam dua buta kalian membawa anak buah menyatroni perkampungan kami, sebenarnya ada urusan apa dapatkah kalian memberikan alasan dua yang tepat. Di atas air muka longhun si roh bengis nomor dua yang kurus kering dibalik kain kerudung terlintas hawa napsu membunuh yang tebal, pikirnya. HMM kalian dua orang setan tua, apakah sudah lupakan peristiwa pengejaran serta penggeledahan terhadap kami bersaudara di luar kota Hawi Sulia tiga tahun berselang? Tanda tanya. Teringat akan peristiwa yang sangat memalukan itu, di atas sinar matanya yang dingin dan tajam kembali terlintas napsu membunuh semakin tebal, ia mendengus dingin lalu tertawa seram. Oh, tentang soal ini si Raja Akhirat telah menetapkan kalian mati pada kentongan ketiga, siapa yang bisa menahan kalian hidup sampai kentongan lima? Pun Hiong Hun datang kemari atas perintah dari Yeo E Leng Sin Kun, kemungkinan besar nasib anda untuk hidup di kolong langit sudah ditakdirkan telah selesai, maka sengaja aku datang kemari untuk mengundang kau agar suka melanjutkan perbuatan dua ksatriamu di alam baka, sebab di dunia sana sudah kekurangan manusia dua gagah macam kalian. Sepasang alisi pedang tunggal dari Sian Housan Tau Kiyai berkerut kencang, meskipun dia adalah seorang pendekar berjiwa kesatria dan berwatak welaskasih, setelah diejek dan diperolok dua oleh musuhnya dengan kata dua tidak senonoh, tak urung hatinya mendongkol juga. Sementara ia hendak buka suara untuk menegur, terdengar si nelayan dari sungai Goan Kang Tong Sukiat sambil merabah jaring ikannya telah tertawa terbahak dua. HAA, 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 sebenarnya antara dunia yang nyata serta alem baka terpisahkan oleh suatu perbatasan yang tak bisa dilampaui oleh siapapun sebelum takdir tiba. Rupanya telah terjadi kebakaran hebat dalam neraka tingkat ke-18 sehingga kalian roh dua bengis serta sukma dua ganas berhasil ngeloyor datang kemari untuk bikin onar lagi di kolong langit. Bagus, bagus sekali, selama banyak tahun selembar jaring ikanku yang bobrok ini belum pernah mendapat hasil lagi. Dari suara yang kau perdengarkan tadi, aku rasa kau mirip dengan kawanan ikan yang lolos dari sungai Lian Kang, kini kalian antarkan sendiri ke dalam perangkap. Nah, tak usahlah kamu salahkan diri loohu dan merasa penasaran dalam keberangkatanmu kembali ke neraka tingkat ke-18. Seriaya berkata perlahan dua ia turunkan jaring ikannya dari atas punggung. Beberapa patah perkataan yang diucapkan si nelayan dari sungai Goan Kang barusan, bukan saja telah membuat air muka Yonghun si roh bengis nomor dua berubah hebat. Semua orang jago yang hadir di sana pun merasa bahwa di balik ucapan itu tentu ada maksud menunjukkan sesuatu, tak mungkin si nelayan ini bicara hanya untuk mengejek belaka. Terutama sekali si pedang tunggal dari Sian Hei San Tau Kie, dia adalah salah satu di antaranya yang ikut mengejar serta penggeledahan tiga manusia beracun dari wilayah Biau di luar kota Hawi Sulia tiga tahun berselang. Meskipun kejadian itu sudah lewat tapi ia masih teringat dengan nyata sekali, tak kuasa lagi ia berseru tertahan. Seruan tertahan itu sendiri tidak penting, dengan adanya kejadian ini si Yonghun roh bengis nomor dua jadi sangat gelisah. Alasannya ia tidak ingin peristiwa yang sangat memalukan itu dibeberkan oleh kedua orang itu di hadapan umum, Meskipun saat ini ia sudah jadi Yonghun si roh bengis nomor dua, dan tidak mirip dengan Hian Im Tok Suciya Iet Song Tempo dulu, sedikit banyak peristiwa ini akan merusak nama baik serta martabatnya. Sepasang alis yang tebal di balik kain kerudung langsung dikerutkan kencang dua, tiba-dua ia membentak. Tangkap kedua orang bajingan tua ini jangan biarkan mereka lolos dari tangan kita. Bersamaan dengan itu, dari antara 12 orang sukna gentayangan melayang keluar dua sosok bayangan manusia, satu langsung menubruk ke arah si pedang tunggal dari Sian Heesan sedang yang lain menubruk ke arah si nelayan dari sungai Goan Kang, jeritan laksana pekikan serigala, cengkeraman disambar keluar bagaikan hembusan angin ketopan. Si pedang tunggal diri Sian Heesan sama sekali tidak menyangkap pihak lawan bisa melancarkan serangan sesaat setelah tidak akur dalam pembicaraan, tindakan mereka sama sekali tidak mengikuti peraturan bulem. Tanpa banyak bicara sepasang telapatnya segera didorong ke depan menyambut datangnya serangan itu. Cakar si manusia berkerudung hitam, itu berkelebat ke sana kemari membawa deruan angin dasyat, desiran angin serangan tiap kali mengancam bagian tubuh yang mematikan, keganasan serta kekerjaan jurus serangannya benar dua jarang ditemui dalam kolong langit. Meskipun nama besar si pedang tunggal dari Sian Housan Tauhie terkenal dalam dunia persilatan karena ilmu pedangnya yang dasyat, namun serangkaian ilmu telapak loksoat yang dari perguruannya pun merupakan kepandaian silat mahasakti yang jarang ditemui dalam bulim, berhubung wataknya yang pendiam dan tak suka menonjolkan diri, bahkan seluruh perhatian dicurahkan dalam satu hal, maka setelah berlatih giat selama puluhan tahun lamanya, kehebatan ilmu telapaknya ini boleh dibandingkan dengan keampuhan ilmu pedangnya. Maka dari itu meskipun ilmu cakar Tokpa Opsanjiao atau 13 cakar macan tutul beracun yang diandalkan manusia berkerudung itu sangat luar biasa dan kedasyatannya serta keganasannya bukan kepalang, namun ia tak berhasil peroleh keuntungan apapun dari pihak lawannya. Untuk sementara waktu kedua orang itu saling serang menyerang dengan serunya, susah untuk menentukan siapa menang siapa kalah. Masing-masing pihak sama dua gagah dan sama dua koson, seluruh kepandaian yang diandalkan dikerahkan keluar untuk berusaha merobohkan lawannya dalam waktu singkat. Di lain pihak si manusia berkerudung hitam yang menubruk ke arah si nelayan dari sungai Goan Keng keadaannya jauh lebih mengenaskan. Si nelayan dari sungai Goan Keng tong sukiat, manusia aneh yang gemar bergurau ini rasa sedikit susah dilayani, bukan saja ia kenali sekali ilmu cakartek pacap Sanjiao yang digunakan lawan, bahkan dari potongan badannya ia bisa menebak bahwa orang ini adalah Hoa bin Pa atau si macan tutul berwajah kembang Chen Hoan, walaupun ia sama sekali tidak menyingkap kain kerudung yang dikenakan pihak lawan. Chen Nia supah menjagoi di wilayah pegunungan Chen Nia sampai Provinsi Sucuhan serta Provinsi Siamsei, pelbagai kejahatan yang terjadi di sana, membunuh, merampok, memperkosa gadis serta istri orang semuanya dilakukan oleh manusia dua ini, hal ini membuat para kesatria yang bercokol di daerah sana merasa amat tidak tenteram. Sementara itu empat saudara tersebut dengan andalkan ilmu cakarnya malang melintang tiada hentinya di sana-sini, entah sejak kapan mendadak jejak mereka lenyap tak berbekas, sejak itu keempat manusia terkutuk tadi tidak pernah munculkan diri kembali dalam dunia persilatan. Si nelayan dari sungai Goan Keng bukan saja mempunyai tabiat suka mengecapkan kata dua yang lucu dan bersenda gurau, ia pun memiliki ketajaman ingatan yang luar biasa, sejak semula ia sudah dengar dari sahabat dua bulim tentang raut muka serta potongan badan bajingan dua itu, bahkan sampai kepandayan andalan mereka pun dapat dikenali dengan jelas. Memang sejak semula ia ada maksud membinasakan bajingan ini dari muka bumi, sekarang setelah mengetahui asal usul lawan, ia pun tidak bertindak sungkan lagi. Jaring ikannya dengan cepat disimpan kembali di atas pundak dan ilmu shang menciye atau ilmu jari penggempur nadi yang tak pernah digunakan pun segera dilancarkan dengan hebat. Ilmu jari penggempur nadi ini merupakan suatu kepandayan tingkat atas dari kalangan beragama, terutama sekali terhadap para jago yang khusus menggunakan ilmu cakar, kehebatannya semakin berlipat ganda. Dengan digunakannya kepandayan sakti tersebut, seorang berkerudung itu mulai mengeluh. Ia keteter hebat belum sampai 35 jurus posisinya sudah sangat berbahaya. Menyaksikan kehebatan lawan, orang berkerudung ini mulai jari dan ketakutan, ia tidak mengira pihak musuh mempunyai kehebatan di luar dugaan. Hiong Hun si roh bengis nomor 2 dalam menyaksikan pula bagaimana terdesaknya anak buah yang ia perintahkan turun ke gelanggang sepasang alis yang tebal dibalik kain kerudung segera dikerutkan rapat 2, pikirnya. Agaknya untuk membereskan persoalan yang ditugaskan malam ini, aku harus mengeluarkan banyak pikiran dan tenaga. Belum habis ia berpikir, Yau Eleng si Sukna Gentayangan nomor 17 tiba menjerit ngeri yang menyayatkan hati diikuti sambil mencekal lengan kanan dan air muka pucat pias bagaikan mayat meloncat mundur ke belakang, sebuah lengan kanannya telah dipukul hancur hingga cacat oleh serangan lawan. Pada saat itulah dua sosok bayangan hitam layang masuk ke dalam kalangan, diiringi jeritan keras yang memekikan telinga mereka langsung menubruk ke arah si nelayan dari sungai Goan Keng. Jurus silat yang digunakan kedua orang manusia berkerudung ini tiada berbeda sekali dengan kepandayan yang digunakan si macan tutul berwajah kembang Chin Hoan. Penaga luakang yang dimiliki si nelayan dari sungai Goan Keng amat sempurna, ilmu jari penggempur nadi pun merupakan lawan dari ilmu 13 cacat macan tutul. Beracun, namun kedua orang itu pun merupakan tokoh dua sakti dari kalangan hitam, mereka dapat bekerja sama dengan erat, apalagi serangan menubruk ke arahnya dengan Kero mengadu jiwa untuk sesaat si kakek tua itu tak bisa bergerak banyak. Menghadapi Kero bertempur Riyar tidak menghiraukan keselamatan sendiri ini, si nelayan dari sungai Goan Keng tidak berani memandang remeh, ilmu gerakan Yeo Encian Chong atau ikan-ikan bermain petak segera digunakan bekerja sama dengan ilmu jari penggempur nadi menghadapi dua orang lawan sekaligus. Sementara itu si manusia berkerudung yang bertempur melawan si pedang tunggal dari Sian Hei Esan pada mulanya ia benar dua berhasil memaksa musuh kalang kabut dan kacau dengan sendirinya. Tapi lama-kelamaan mengikuti beredarnya waktu yang berlalu dengan cepat, akhirnya ia bertarung dalam keadaan seimbang. Tidak lama kemudian, ia malah dipaksa jatuh di bawah angin. Hal ini bukan disebabkan ilmu silat yang dimiliki si pedang tunggal dari Sian Hei Esan secara tiba-dua memperoleh kemajuan pesat, sebaliknya dia yang harus melawan jurus dua serangan aneh yang digunakan musuh jadi kaget, gugup dan kebuakan sendiri. Untuk ilmu Lokso Aci yang tersebut belum digunakan segenap tenaga, maka untuk sementara ia pun masih bisa menjaga diri dari bahaya maut. Si pedang tunggal dari Sian Hei Esan pun bermain tenang, ia pusatkan segenap perhatian serta tenaganya untuk mainkan ilmu telapak Lokso Aci yang tersebut sehebat duanya, makin lama kehebatannya semakin nampak dan akhirnya tampaklah sampai di mana sebenarnya keganasan ilmu telapak itu. Dengan kejadian ini si manusia berkerudung hitam itu semakin terdesak. Makin bertarung, hatinya makin terperanjat, peluh dingin mulai mengucur keluar membasai badannya. Di saat yang amat kritis itulah, mendadak ia dengar Rilo Osem si macan tutul berwajah kembang Sian Hoan perdengarkan jeritan ngeri yang memekikan telinga di tengah malam buta. La kaget tapi dengan cepat memperingatkan diri agar bertindak tenang, wajah yang hijau dibalik kain kerudung perlahan dua berubah memerah kembali, ia berusaha membendung golakan dalam hatinya. Si pedang tunggal dari Sian Hei San Tau Kie melirik sekejap ke samping, ia dapat melihat si nelayan dari sungai Goan Kang Tong Sukia telah berhasil memukul lawannya sampai terluka. Sedang dia, ia masih belum berhasil meringkus si manusia berkerudung itu, tak terasa alisnya mengkerut ke atas. Dengan jurus lokso atau yebok atau bebek terbang di sinar lembayung ia pukul YOLeng Sisukna Gentayangan nomor 18 hingga mencelat sejauh dua tombak dari kalangan. Hajaran yang bersarang di tubuh manusia berkerudung hitam YOLeng Sisukna Gentayangan nomor 18 ini sungguh dasyat sekali, terdengar ia mendengus berat. Badannya yang roboh ke atas tanah tak sanggup bangun kembali. Pada saat itulah, sereet 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 secara beruntun meloncat keluar empat lima sosok bayangan manusia ke tengah kalangan. Kecuali dua orang manusia berkerudung yang membebimbing bangun YOLeng Sisukna Gentayangan. Nomor 18 ke sisi kalangan guna diobati, tiga orang lainnya dengan mencekal pedang dan menggetarkan senjata tersebut sehingga memancarkan cahaya berkilat langsung menusuk tubuh si pedang tunggal dari Sian Heesan Tau Kie dari pelbagai jurusan yang berbeda. Cian Leong Po Chuliki Yehwe siap meloncat masuk untuk membantu sahabatnya, namun si kakek Hun Chue dari gunung bongsan yang menghisap Hun Chue-nya telah menghalangi niatnya. Jangan keburu napsu, katanya. Kurcaci ini tidak lebih hanya manusia kelas tiga, pertunjukan bagus masih berada di belakang, lebih baik kita nikmati dahulu keindahan serta kehebatan ilmu pedang dari Tau Heng. Seandainya ia benar menemui bahaya, saat itu rasanya belum terlambat kalau kita turun tangan menyelamatkan jiwanya. Eh, kueh berbuat demikian pun rasanya tidak salah, pikir Cian Leong Po Chul. Ia lantas berpaling melirik sekejap ke arah si seruling kumala kipas emas Hao O Tian Heng. Tampak pemuda itu sambil tersenyum memandang awan putih yang bergerak di angkasa, seakan dua terhadap pertarungan sengit antara hidup mati yang sedang berlangsung dihadapannya sama sekali tidak mendengar, ketenangan hatinya benar dua luar biasa sekali. Terima kasih telah menonton!